Sub indo by broth3rmax 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 ada budget tersendiri mungkin enggak sih ya kalau motor-motornya udah minta diurusin ya harus diurusin ya gimana sayang motornya puluhan juta ya kurang lebih sampai ratusan lagi sama motorbike sekarang kemarin ya udah tahun ke tahun ke 123 kemarin ke Sumba sampai ke Atambua ke perbatasan Timor STH motorbike itu yang motorbike adventure itu tahunan memang jadi fitrahnya dia setahun sekali tapi in between ada yang motorbike meetup nah itu mungkin nggak tahu kapan bisa tiba-tiba ada yang tapi itu paling cuman dua hari tiga hari riding city riding dua jalan dekat kalau yang riding adventure yang jarak jauh kayak kemarin dari lara Tupa sampai Atam Pesori dari Labuan Bajok sampai Atambua itu memang tahunan di paling minggu tahun depan biasanya kalau misalkan lagi touring touring kayak gitu selain motoran yang dinikmati apalagi sih? gue tuh nggak pernah nggak suka naik motor mau di dalam kota mau di luar kota kalau riding yang paling dilikmati ya pemandangannya teman-teman baru yang baru ditunjungin pemandangannya di tengah jalan temen-temennya jadi kadang-kadang nah keseruan naik motor tuh gitu mau rutenya samapun sepeda motornya beda pengalamannya beda temannya lain pengalamannya lain mau rutenya itu bolak-balik itu juga nggak nah jadi masalah ketika temen riding lu lain pasti pengalamannya beda sepeda motornya beda lagi pengalannya beda itu yang yang seru dari lain kalau dari temen-temen yang lain kan punya slogan nih Kang lebih baik minta maaf daripada minta izin kalau gue izin dulu izin dulu gue percaya kalau nggak dikasih izin sama keluarga ada apa-apa ntar di jalan dan paling gue hindarin jadi izin dulu ya ngomong baik-baik aja toh hampir nggak pernah nggak dikasih izin kok tapi kan anak juga udah mulai ikut-ikutan gitu ada ada kekhawatiran nggak sih dari ibunya ya ya kayak ayahnya udah pengen ngajak jalan jauh gitu masih yang jangan terlalu jauh lah deket-ketu aja gitu tapi toh si anak juga udah makin mahir makin ikutin ayahnya senti ridingnya diperhatiin jadi aman kok penyeleksiannya gimana waktu itu kan apa-apa si anak untuk ya udah boleh diizinkan gitu akhirnya pelan-pelan pokoknya pertama kayak dikasih motor nggak pernah nggak boleh kejar raya dulu diajak offroad dulu yang lo nggak akan ketemu orangnya berang akan ketemu ibu-ibu sen kiri beloknya ke kanan yang gitu-gitu kan diindarin dulu udah makin bisa bawa kejar raya dibonceng dulu lihatin ayahnya bawa motor kayak gimana mulai dilepas tapi tetap harus dikawas sama ayahnya gitu-gitu lah sampai akhirnya dilepasin tahun baru ada rencana baru eh kayaknya di Bandung aja sama keluarga eh beberapa tahun ini buat tahun baru ada movement namanya clean the city jadi udah tahun ke-3 berturut-turut gua involved di clean the city itu jadi malam tahun barunya gua tidurnya cepat habis lo subut langsung ke tempat biasanya malam tadi malamnya ada keramaian apa bersih-bersih sampah udah sama temen-temen clean the city udah beberapa tahun nih berturut-turut siang terus sih ya sosial jadi yang semalamnya bekas kembang api apa segala macam terutama putung longkok gitu ya pagi-pagi masih biarpun eh pede kebersihan di kota Bandung udah kerja duluan sebetulnya tapi masih aja ada sisi-sisi sampah gitu-gitu-gitu lebih banyak lebih banyak pastilah pasti di tempat-tempat perumunan pastikan tapi memang peda kebersihan juga kerjanya juga lebih dari biasanya tapi tetep mereka ada banyak juga capek udah sesuai gitu kita terusin yang kecil-kecilannya lagi di sini kalau lebih belakangan ini eh karena kalau nggak terbaru tuh buat gua kalau nggak ada job yang gini banget mendingan nggak usah lah udah mendingan di Bandung aja sama keluarga terus ada di sini seru gitu ya dua tahun ini nggak ada angka yang bagus buat tahun baru ya nggak apa-apa juga tapi kegiatannya mungkin sekarang apa aja sih kan gitu nah karena gua brand ambassador salah satu produk outdoor di Bandung di Indonesia nomor satulah di Indonesia jadi banyak kegiatannya outdoor outdoor dan motor emang nama saya lebih produknya yang untuk sepeda motor jadi ya kebanyakan riding sih setahun bisa berapa kali riding lagi riding lagi donor darah masih nggak sih donor darah masih kan gua bikin juga satu program donor darah yang selentak se-indonesia donor darah nasional sama teman-teman nah selain musuh supporters itu masih berhenti mau menginjak yang ke-6 tahun ini 2020 apakah jadi yang ke-6 keluarga sering ditinggal mungkin sempat protes-rotes nggak nggak juga ditinggalnya juga wajar-wajar aja sih banyak orang-orang yang kerja ditambang gitu pulangnya sebulan sekali ya mungkin itu mereka lebih lama meninggalkan keluarga kalau gua kan kalau ninggalin keluarga seminggu dua minggu dulu pas pulang tiga hari gua sama mereka kadang-kadang gua suruh bolos sekolah aja main ya itulah masih aman oke